Saya selalu bilang beli rumah Jakarta itu udah nggak mungkin kejangkau, tapi mereka pasti harus keluar, kalau dia tetap menginginkan land date itu pun jauh. Tidak ada pilihan lain kalau mereka tetap tinggal di kota, ya harus masuk ke apartemen. Suka tidak suka Jakarta akan macet, parkir akan mahal, bahkan nanti ada IRP atau apa yang masuk bertayar, mereka akan lari ke angkutan masal dan mereka daya belinya di apartemen. Hai Sobat Roma21, welcome back di Youtube channel Roma21 dan tentunya kali ini dengan Nara kembali. Dan kita akan selalu bahas hal-hal terkait properti, terkait KPR dan semuanya nih disini. Dan tentunya hari ini ada yang beda, karena biasanya berdua jadi bertiga, jadi rame. Pertama tentunya dengan Brodeye yang selalu jadi narasumber kita ya, Brodeye apa kabar? Sehat-sehat. Dan ada Bro Rido, Bro Rido nih yang baru, banyak kamera disini bisa. Apa ini topiknya apa? Ini pasti, aku jadi agak bimbang ya, kiri kanan-kiri kanan tapi bisa nih. Ini yang paling masih heboh-heboh tentang harga-harga rumah nih Brodeye. Oh yang kemarin media rame perus tuh. Di media yang disorot hargalah harga jatuh, harga properti jatuh. Khususnya tapi spesifik lagi, ini yang di daerah Jakarta dan di kawasan elitnya nih Brodeye. Nah ini bener apa nggak sih ya? Kayaknya kita harus konfirmasi langsung nih ke Brodeye. Kebenaran berita ini. Lu bilangnya harga rumah jatuh. Harga rumah jatuh. Belakang kan beritanya peminatnya sepi. Peminatnya sepi, banyak banget ini ya. Jadi beberapa konten kan kita bicara ya, harga rumah di Jakarta itu di persepsikan jatuh, sepi peminat. Udah dia obrol pun juga nggak laku gitu. Jadi saya mau menjawabnya itu dari view yang lebih luas ya. Nah rumah-rumah di kota, di perkotaan Jakarta, itu kan rata-rata siapa yang punya? Nah itu rumah-rumah lama. Rumah-rumah lama yang notabene kalau kita pikir waktu saya bisnis broker properti. Saya kan komunikasi dengan level yang selevel saya lah. Baby boomers, generasi X gitu kan. Benda generasi nih sama kita nih Bro. Saya baby boomers tapi stylenya milenia. Stylenya oke fine boleh boleh boleh. Nah itu kalau kita tawarin properti, dia nggak mau. Saya properti saya banyak, properti saya banyak. Jadi saat 15 tahun yang lalu, 10-15 tahun yang lalu properti booming, itu memang properti itu alat investasi. Nah ya. Itu satu. Kedua, yang rumah-rumah second di Jakarta ini rata-rata dimiliki orang yang sudah lama. Lama, ini mereka berpikir harga properti itu selalu naik. Selalu naik. Padahal harga properti itu ada titik, titik keseimbangannya. Ya kalau lingkungan atau variable yang mendorong kenaikannya sudah nggak ada. Ya dia cenderung turun, nggak naik gitu loh. Ini kan isu ini nggak ada di tengah-tengah kota. Tengah kota, iya. Jadi ada dua aspek bahwa harga properti itu sudah tidak mungkin naik lagi. Ya. Yang kedua adalah para pemilik ini masih menganggap propertinya itu harganya masih naik terus. Sehingga yang di offer ini nggak masuk akal juga. Susah gitu loh. Jadi kalau kita lihat transaksi yang ada itu biasanya 30-40% dari ekspektasi. Itu baru terjadi transaksi. 30-40%? Yang di persepsikan harga pasar sekian itu 30-40. Itu pun itu yang tadi mengindikasikan seolah-olah harganya jatuh. Itu pun belum tentu ada yang beli juga. Setelah turun di 30-40%. Ya kalaupun dia jual murah pun juga belum tentu ada yang membeli gitu loh. Ya. Nah jadi ada tiga hal ya. Tapi pembeli kan nggak bisa ngomong rugi. Dia belinya dulu berapa? Kalau di compare waktu dia beli ya naik. Tapi kan si pemilik kan sudah menikmati rumahnya. Ya udah dibunuh. Ya kan. Terus bangunannya sudah depresiasi. Ya udah lama juga bangunan lama ya bro ya. Lingkungannya sudah tidak berkembang lagi. Ya automatically harganya turun. Yang paling penting adalah siapa yang membeli rumah. Ya nah ini. Yang membeli rumah kan bukan generasi bibi pomer. Generasi X. Bukan generasi yang sama dengan. Iya generasi yang sudah baru. Yang di census 2020 itu 60% populasi kita itu adalah. Sudah di millennial ya bro. Generasi Z yang sekarang sudah mulai masuk dunia kerja. Ya ini yang nggak matching. Jadi makanya disitu antara ekspektasi si penjual. Sama target market pembelinya ini beda. Makanya nggak ketemu. Jadi sebenarnya tidak ada itu ya. Harga jatuh jatuh jatuh. Ya itu harganya memang segitu. Padahal kalau ekspektasi penjualnya juga tetap harusnya. Harganya tetap akan naik dibanding waktu dia beli. Karena yang market membutuhkan rumah tadi. Millenial sama Gen Z tadi. Suruh beli itu nggak akan bisa. Nah ini nih. Karena harganya 20 miliar. 10 miliar ke atas. Nah itu ya. Kemana mereka akan membeli. Nah ini. Tanah di Jakarta udah mahal. Nah mungkin ini pertanyaan selanjutnya nih bro. Jadi untuk kaum millennial ini nih. Apa sih solusi dan jawaban terhadap mereka yang mau beli properti. Beli unian lah. Ya dan masih affordable untuk kaum millennial ini. Iya iya iya. Jadi populasi kita itu 60% tadi saya bilang. Eh millennial dan Gen Z. Itu nanti dia segmen itu middle lower. Jadi kalau saya selalu bilang. Beli rumah Jakarta itu udah nggak mungkin kejangkau. Oke. Tapi mereka pasti harus keluar. Kalau dia tetap menginginkan landed itu pun jauh. Hmm. Kita ada banyak sesi yang kita buat ya. Tidak ada tidak ada pilihan lain. Kalau mereka tetap tinggal di kota. Tetap. Ya harus masuk ke apartemen. Nah ini ya. Apartemen gitu loh. Jadi memang apartemen itu menjadi alternatif. Untuk orang yang masih tinggal di perkotaan. Tadi secondary jatuh pun kalau orang beli. Misalkan. Apa. Millennia yang upgrader lah istilahnya. Yang sudah 45. Yang sudah. Kalaupun dia beli. Dia pasti bangunannya nggak dihitung. Dia akan diropohkan juga gitu. Nah ini market yang kuat akan tetap di. Di first buyer. Di first buyer. Ya kan. End user. Dan itu middle lower. Ya mereka akan berbondong-bondong. Suka tidak suka Jakarta akan macet. Parkir akan mahal. Bahkan nanti ada apa. Di ARP atau apa. Ya. Yang berbayar ya. Masuk bertanya. Ya. Mereka akan lari ke. Angkutan masal. Dan mereka daya belinya di. Apartemen. Nggak ada pilihan lain. Nggak ada pilihan lain. Selainnya apartemen. Nah Bro. Tadi kan solusinya apartemen. Ya. Ya. Tapi. Tadi mungkin kita. Kalau misalkan nih. Para. Sobat Roma 21. Pasti kayaknya. Yakin nggak sih. Harus beli apartemen. Ini bener jawaban yang sebenarnya. Pada takut beli apartemen. Masih takut. Masih trauma lah. Ya. Karena kan ya. Ya. Udah bisa dilihat sendiri lah. Apakah bener nanti bangunannya jadi. Itu sih yang pertama. Apakah bener nanti. Serata title nya bener ada. Bisa dijual lagi. Atau. Untuk yang mau jual. Untuk yang mau pakai. Ya bangunannya nggak bisa. Gitu loh Bro. Gimana nih Bro. Ya jadi. Eforia. Apartemen ini kan. Sebagai jawaban. Karena landed nya kan. Gak boleh mahal. Mahal. Nah sehingga. Banyak developer yang tidak punya experience. Mencoba-coba. Itu yang sebenarnya banyak hal itu. Jadi. Ada beberapa tip ya. Jadi kalau saya selalu bilang. Waktu saya jadi mortgage banker itu. Saya selektif banget. Untuk membiayai apartemen. Karena. Key success nya. Membangun apartemen developer itu. Bukan karena. Lokasi bagus. Punya duit. Bukan. Gitu loh. Ada beberapa apartemen yang. Di tengah kota. Itu udah habis ratusan miliar. Gak jalan. Karena. Developernya gak paham. Bisnis apartemen. Nah. Apartemen itu. Key nya itu. Dia. Bisa mampu menjual nggak. Hmm. Kalau di luar kan. Apartemen itu dibayar. Kalau. Lantai nya. Terbangun kan. Nomor satu. Nomor satu itu. Selalu. Developernya. Hmm. Harus pengalaman. Pengalaman itu. Bukan pengalaman. Artinya pengalaman. Menjual apartemen. Dia sukses gak selama ini. Menjual apartemen. Ya. Biasanya kita punya patokan. Sekitar 60%. Jadi kalau dia. Bisa pada saat. Pre launching. Atau pre. Dia awal. Dia bisa jual 60%. Dia akan bisa. Membangun. Karena kalau dia. Bisa bangun. Tapi. Eee. Pembelinya nggak ada. Apartemen itu juga. Akan jadi kos kan. Iya. Akan beban kan. 60%. Kemudian yang kedua. Adalah. Lokasi tentu. Ya kan. Lokasi apartemen itu. Biasanya memang harus di jalur. Transportasi. Masal. LRT. Atau MRT. Atau yang dikenal dengan. Transit Oriented Development. Ya kan. Makanya harus apartemen. Ya kan. Nah. Kemudian yang ketiga. Baru konsep. Baru harga. Harga itu belakangan. Sebenarnya ya. Konsep itulah yang menentukan. Eee. Murah tidaknya apartemen. Mungkin ya. Sobat rumah 21. Perlu kita ingatkan lagi. Bahwa. Murah tidaknya apartemen itu. Bukan diukur dari. Harga studionya berapa. One bedroom nya berapa. Nah. Dia ditentukan. Per meter square nya berapa. Ya. Per meter square ini. Harganya misalkan. 25 juta. 30 juta. Per meter square. Itu dimatchingkan dengan. Konsep dan. Fasilitasnya. Nah. Sekarang. Sebenarnya. Apartemen di Jakarta ini. Yang sudah jadi ya. Sudah topping off. Atau fisiknya itu. Sangat banyak. Jadi. Kita sarankan. Sobat rumah 21. Ya. Cari apartemen yang. Sudah. Sudah paling gak topping off. Sudah terbentuk. Jadi. Itu salah satu. Untuk kunci. Nyaman dan amannya. Ya Bro. Ada takut-takut lagi. Ya. 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 Di developernya dulu. Tetap. Tetap. Yang harus dilihat adalah. Lokasinya. Konsepnya. Baru harga. Terbalik kan. Kemarin orang kan. Jadi e-po ini kan. Dulu kan. Harganya murah banget. Cari harganya. Sekalinya gak dibangun ya. Mahal impactnya kan. Sekarang orang traumatik. Ya. Nah tadi. Kalau tadi udah sama Brodeye. Sekarang kita mau ke Bro Rido. Mengkonfirmasi nih. Oke. Gimana nih Bro. Menurut Bro Rido. Begini. Kita memang dari Arumaya Residen sendiri. Punya satu. Konsep hunian yang sangat menarik ya. Dan juga memang itu. Sasarannya kita ke kaum milenial. Misalnya itu bilang ya. Dan memang. Pasar-pasar sekarang kita. Apa namanya. Ke end user. Ya. Kebanyakan end user. Dan. Memang perlu berhati-hati juga. Untuk bisa memilih properti. Khususnya apartemen sekarang ya. Pertama kali itu. Tahun berapa ya untuk project ini? Kita launching itu. Dulu. Di 2018. Akhir ya. Dan sekarang. Dan sekarang sudah hand over. Balik lagi ke tips and trick tadi. Ya tips and trick. Untuk memilih. Properti yang aman. Seperti apa. Yang pertama tadi. Mungkin saya bisa bahas. Mengenai developer tadi sudah. Ya. Yang kedua juga lokasi. Lokasi. Lokasi juga kita memang posisinya berada di TBC Matupang. Ya. Dan memang. Di update oleh dua stasiun MRT. Antara Fatmawati dan Lebak Bulus. Kita di tengah-tengah. Ya. Kita di tengah-tengah persis. Di antara jawaban. Betul. Dan juga. Selain developer. Lokasi. Tentunya dari uniqueness produk itu sendiri. Nah ini mungkin kita bisa masuk ya. Betul. Untuk unit di Arumaya ini. Ya. Sebenarnya apa sih yang diusung. Oke. Konsep seperti apa sih. Kenapa beda nih Arumaya dengan apartemen yang lain. Ya. Arumaya ini memang kita bisa menyebut dengan. Mixed Use Development ya. Dimana yang di dalamnya terdiri dari. Dari satu single residential tower. Dan ada low-rise apartment. Terus juga kita punya dua office tower dan retail. Oh. Jadi lengkap sekali. Secara keseluruhan kita memang. Arumaya resident sendiri. Sekarang penjualan sudah 70%. Wow. Ya sudah 70%. Jadi. Secara. Angka penjualan ada terus setiap bulannya gitu. Dan juga. Untuk. Apa namanya. Dari sisi. Sistem cara bayar pun kita fleksibel. Gitu kan. Terus juga dari sisi. Balik lagi uniqueness. Dari projectnya sendiri. Kita memang. Hanya satu single residential tower. Satu low-rise apartment. Dua office tower. Retail and commercial center. Dan secara total unit kita gak banyak. Kita hanya ada 296 unit. Terus juga selain. Yang high-rise nya. Yang Arumaya resident. Kita punya satu produk lagi. Itu low-rise apartment. Itu sekitar 4 lantai. Oh. Dan itu menjadi satu low-rise apartment. Yang satu-satunya di Sima Tupang. Gak ada lagi. Oh kan. Kita cuma ada 4 lantai. Betul. Dan untuk yang low-rise ini gimana bro? Nah. Untuk market nih ngeliatnya. Betul. Gimana penjualannya? Nah. Apabila tadi mungkin. Mengacu kepada segmentasinya di Landed rumah. Tadi di awal kita ngebahas soal rumah gitu ya. Nah. Apartemen kita ini. Yang low-rise ini. Kita punya beberapa pilihan unit. Yang mirip dengan Landed. Oh. Mirip dengan rumah. Gitu ya. Itu namanya Garden Villa. Nama project kita. Ya. Jadi kita ada beberapa unit yang posisinya di ground floor. Itu tipe besar kita. Tipe 3 bedroom. Yang memang selling pointnya yang pertama dia punya direct langsung ke unit sendiri. Hmm. Jadi tidak melewati koridor. Tidak naik lift gitu. Iya. Sekarang rumah aja. Jadi langsung ya. Begitu. Kita buka pintu aja sudah bisa merasakan auranya seperti rumah. Dengan ceiling yang tinggi 4,2 meter. 4,2 ya. Ya. Dimana lagi apartemen yang ceilingnya sampai 4,2 meter. Udah rumah sendiri sih emang ya. Udah rumah sekali. Dan memang sekarang tersedia hanya 4 unit saja. Dari totali 59 unit. Oh. Kayak hanya untuk 4 unit. Gitu. Makanya dari situ juga kita tersedia 2 unit terakhir ini. Yang memang kita bisa tarik kesimpulan. Bahwa memang untuk mencari 1 unit itu. Yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan yang customer punya. Gitu. Jadi artinya. Kalau misalkan orang bisa pengen beli rumah. Gitu. Kita tawarkan garden villa. Nah ini bisa jadi 1 opsi yang nanti bisa bisa disajikan gitu ke customer kita. Nah tadi kalau misalkan terkait. Kan ini udah projectnya oke banget. 70% terjual. Nah mungkin kita mau lihat sih. Sebenernya market ini sebenernya nyari. Yang paling unit seperti apa sih. Yang paling banyak terjual di Arumaya ini. Oke. Arumaya residence yang high rise apartment. Kita sudah sekali lagi tadi secara percentage kurang lebih sekitar 72% terjual. Dan unit yang paling banyak diminati memang itu tipe studio. Oh tipe. Dan studionya sudah sold out sekarang. Tipe studio sendiri luasnya berapa itu? Luasnya itu kurang lebih sekitar 34 meter. Dan posisinya dia di low rise ya di bawah di lantai 1-3 itu sudah habis. Pada saat launching itu kita nggak sampai 6 bulan sudah habis. Ya pada saat launching tipe studio itu sebelum sampai 6 bulan sudah habis. Udah nggak ada lagi dong ya studio. Udah nggak ada lagi. Nah justru sekarang ada pilihannya. Oh oke. Nah banyak customer yang bertanya ke kita, Pak studio masih ada nggak? Kita ada sebetulnya. Oh diadakan? Diadakan. Karena banyak yang nanya? Betul. Oke luar biasa. Ini kayaknya bisa semua by request ya. Betul. Jadi kebetulan kita punya typical unit studio. Itu posisinya ada di low rise apartment tadi. Di Garden Villa. Oh oke. Jadi studio nya masih ada beberapa pilihan. Karena ini project masih anget banget nih. Baru kita launching di September kemarin. Harga pun masih harga perdana. Jadi sebetulnya ini it's time to buy. Bahwa unit typical studio ini memang unit yang paling banyak digandrungi oleh kalau millennial. Walaupun investor pun sama. Investor ngeliat unit-unit karena pangsa pasar kita memang di daerah Sima Tupang kan dikelilingi oleh office-office. Yang mereka mungkin dari level-level tertentu yang mencari hunian. Yang tidak jauh dari lokasi kerjanya. Nah itu salah satu pilihannya adalah rumahnya dan Garden Villa. Jadi ini solusi ya tadi kalau yang beneran mau rumah tapi masih di Jakarta. Dan ini low rise lagi. Low rise lagi. Nuansanya seperti landed. Nah tadi kan terbanyak adalah studio. Peminatnya studio. Bahkan dibuat sendiri karena request tanya-tanya dan akhirnya ada low rise. Yes. Nah mungkin konsepnya lagi low rise tapi di studio mungkin uniquely dari Arumaya Residence ini gimana nih bro? Sebetulnya kalau berbicara uniquely sendiri low rise aja itu merupakan satu hunian yang satu project yang unik. Iya. Lalu low rise di besar kota ya hari gini ya. Terlebih juga sebelum kita mendalami kesitu. Walaupun kita baru launching tapi strukturnya udah jadi. Hmm. Strukturnya. Jadi ketika customer kita undang ke site, bangunannya udah ada gitu. Iya. Iya. Dan sekarang progressnya sudah mencapai 50%. 50%. Iya. 50%. Jadi itu sangat-sangat menarik sekali. Dan juga dari sisi tipikal juga tipe studionya juga itu memang yang sekarang banyak kita permintaan dari customer ada tipe studio apa tidak gitu. Ini yang paling baru di launching ya. Yang paling baru di launching ini di Garden Villa ini ada beberapa tipikal studio yang memang masih available sekarang. Dan tentunya kalau bagi customer yang berminat yang ngelihat nonton Soma Tuba 21. Bisa langsung menghubungi ke Roma 21. Wah. Ada harga spesial pokoknya menarik. Harga spesial ya. Nah harga spesialnya berapa bisa hubungi Roma 21 pokoknya. Baru biasa ya tadi ya. Pokoknya udah tau lah harga ya di CBD apalagi di Jakarta Soma Tupang ini. Yes. Dengan tadi ya per meter tanahnya tadi kita udah ngobrolin kan. Untuk rumah itu berapa. Nah kalau apartemen pasti worth it sekali ya. Iya. Bro ya gitu ya. Bro Rido tadi kan ya. Kita sudah meyakinkan nih untuk para sobat Roma 21 untuk bisa beli apartemen. Apalagi tadi ya untuk informasi yang tadi bro udah sampaikan terkait aroma ya. Nah biar langsung eksekusi nih para sobat Roma 21. Itu promo apa sih yang sekarang lagi dilakukan oleh Arumaya. Oke. Menarik ya. Oke. Promonya kita Arumaya sekarang lagi punya DP 0%. Wow. Itu cara bayar KPL. Akhirnya cita-cita terwujud ya. Betul. DP 0% itu tidak hanya khayalan. Iya. 0%. 0. Literally 0 ya. 0%. Jadi customer cukup bayar booking fee aja 25 juta itu langsung bisa proses akad ke bank. Ya. Jadi menarik sekali. Terus selain itu kita punya promo cara bayar yearly payment. Dimana itu kita kasih cuti bayar 1 tahun. Yearly payment. Yes. Jadi libur bayar 1 tahun. Libur bayar 1 tahun. Menarik sekali. Oh. TV customer cukup bayar kurang lebih sekitar 5% di muka. Ya. Abis itu bayar lagi tahun depan. Wow. Jadi tunggu udah jadi dong. Ya. Betul. Tunggu udah jadi. Baru bayar. Harga pasti akan terus. Udah naik juga. Udah naik juga. Kita udah ngekeep harga jauh jauh hari. Oh. Ya. Bagus. Nah jadi sobat Roma 21 tadi udah dikasih contekan. Jadi jangan mau ketinggalan. Ya. Langsung aja bisa langsung datang ke Roma 21 ya. Yes. Untuk tau promo lebih lengkapnya dan eksekusi juga. Nah thank you ya Bro Rido ya. Thank you. Bro Rido ya thank you banget nih informasi yang sangat terguna. Apartemen. Jangan lupa sobat Roma 21. Dan juga jangan lupa untuk terus like, comment, and subscribe. Dan juga di share. Apalagi informasi yang bermakna seperti ini. Dan juga jangan lupa untuk sesi-sesi berikutnya. Thank you Bro Rido. Thank you. Salam properti. Bye bye. Bye bye.